Jadi investor itu memilih perusahaan yang layak untuk diinvestasikan, kira-kira dilihat dari segi apanya. Cara yang pertama itu adalah company purpose. Jadi, dalam satu sentence, apa sih sebenarnya visi-misi lu? What is the purpose of your company? Lalu kedua, problem apa sih yang lagi kita coba solve? Apa sih pain point customer kita yang kita merasa bahwa belum ada solusinya di market? Nah, ketiga, itu solusinya. Jadi, dari problem yang kita udah bilang, apa sih sebenarnya solusinya, solusi yang bisa kita tawarkan gitu ya. Lalu, keempat, why now? Jadi, problem ini kayaknya udah ada lama, tapi kenapa baru sekarang kita baru bikin masalah ini? Baru sekarang kita, apa namanya, menciptakan solusi tersebut gitu ya. Seperti misalnya, contoh di kopi kenangan, oke, affordable coffee itu, apa namanya, nggak ada di Jakarta gitu ya, nggak banyak. Tapi, kenapa why now kita baru bikin? Karena di Indonesia itu baru mulai trend untuk online delivery. Yang makanya dari situlah kita bisa melihat bahwa, apa namanya, there is no better time to make your coffee or F&B startup than today. Karena online delivery itu membuat kita untuk menjadi sukses, itu kita nggak perlu tempat di lobby di sebuah mall, atau ruko yang mahal seperti snow party atau dan sebagainya gitu ya. Kelima, itu market potential. Nah, kalau VC itu lihat banget nih market potential ini, karena mereka ini kan keep in mind, banyak banget VC-VC itu dari luar gitu ya, dari US, China, Singapura, dan sebagainya. Mereka itu ngelihat banget total ada sebel market. Sebab apa gede sih marketnya, oke, lu punya ide bagus, apa namanya, belum ada yang melakukan ini. Tapi kalau market potentialnya itu kecil, mereka juga nggak mau invest gitu ya. Pertama, kalau nanti ingin buka startup, yang paling penting menurut saya adalah mencari partner atau founder yang tepat, yang sepemikiran, yang punya chemistry yang sama, dan punya komitmen yang sama. Karena kalau misalnya kita, oh ayo, kita ngerjain startup, ayo, gitu. Tapi angin-anginan, tapi dia yang melihat, oh tapi kalau misalnya startup itu kan susah, nanti di tahun ke-2 ke-3 dia cabut, atau apa itu kita pusing juga. Jadi emang yang harus benar-benar paham, bahwa kalau mau ngerjain perusahaan startup itu nggak gampang, dan banyak challenge-nya. Jadi founder, nomor satu, yang paling penting seperti itu. Dan kemudian juga mengenai investor ya. Banyak menanyakan mengenai investor. Untuk mencari investor gimana? Paling penting adalah cari yang chemistry-nya dapat sama kita. Nggak peduli kalau dia modern investor A, B, C, yang punya nama besar, atau duitnya banyak, atau seperti apa, tapi kalau nggak ketemu chemistry-nya, itu akan susah, gitu. Karena pengalaman saya dengan berbagai investor seperti itu. Ada yang investor asing, dia duitnya besar, namanya besar, ketika masuk ke Indonesia, mungkin culture atau market Indonesia itu beda. Entrepreneur yang paham, mereka harus kita jelaskan, tapi nggak ketemu, nggak paham, jadi akhirnya nggak ketemu, dan perusahaan susah untuk berkembangnya. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting adalah bahwa ide itu, maybe, saya bisa bilang, ide itu nothing lah. Ya, ide itu sesuatu, tapi yang paling penting adalah execution. Mau sebagus apa ide kalian, mau sejanggih billion dollars adi ya, tapi kalau nggak bisa di-execute, ya sama aja nol. Jadi ya, yang paling penting adalah cari tim atau cari partner yang bisa mengeksekusi ide itu bersama-sama. Karena kalau ide itu cuma dimimpin-mimpin aja, di-idein aja itu nggak akan jadi kejadian sesuatu. Di saat kalian mau bikin bisnis itu, kalian akan compete sama orang-orang yang mungkin sudah pengalaman kerja 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin sudah S2, atau lulusan Harvard, Stanford, dan sebagainya. Jadi ini merupakan hal yang sangat challenging. Jadi founder itu kita harus sangat selektif, gitu. Kita bukannya bilang, oh harus lulusan Stanford, Harvard. Tidak, tidak, tidak. Itu tidak harusnya. Tapi kayak, saya pikir pengalaman kerja itu sangat dibutuhkan. Dan saya pikir bisnis relatability, bisnis, dan pengalaman kerja itu juga sangat penting. Dan juga tadi, seperti bahas adalah, sama Tian, adalah kemestri. Karena kita juga, karena kita tuh sering melihat kalau founders itu bikin bisnis itu awal mulai itu karena temen, atau lucu-lucuan gitu. Kayak, ayo bikin yuk atau apa, ya. Tapi ini sering banget terjadi kita ketemu. Dan, pas kita ngobrol sama mereka, ternyata pembagiannya tuh agak lumayan sporadik, gitu. Jadi, kalau kalian mau coba bangun bisnis, sekarang ini saat yang sempurna. Tapi ingat, apa yang berhasil tahun-tahun kemarin itu beda sama sekarang. Jadi, kalian lihat dan adjust dengan keadaan, ya. Jadi, jangan takut. Dan saya pikir ini adalah waktu yang tepat lah buat kalian untuk mulai. kalau kita bicara idea, gitu kan. Next-nya sebelum eksekusi, ya. Menurut saya yang paling penting itu adalah kita testing the water, gitu kan. Connecting the people with the idea, gitu. Dan orang-orang yang menurut kita mereka itu punya kepentingan, suatu saat bisa menjadi salah satu calon investor kita, atau orang-orang yang kita anggap menjadi se-mentor kita, mereka buying our idea apa enggak, gitu kan. Jadi, di situ sebenarnya bisa menjadi sebuah justifikasi apakah ide yang kita buat itu sudah cukup atau belum, layak atau belum untuk dieksekusi, gitu kan. Jadi, kalau saya ditanya kembali lagi, kapan saya mencari investor? Wah, saya dari dulu selalu mencari investor, dalam artian, kenalan dengan investor, ketika saya punya idea, even sebelum saya membuat kumparan, saya sebenarnya sudah sudah testing the water, jadi ketika memang kita eksekusi ide-nya, tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan calon-calon investor itu tadi, itu sih. Terlepas tadi, kalau kita ngomongin yang mesti disiapin, apa sih? Kita bicara bicara tim, bicara produk, bicara apapun, bicara story, tapi menurut saya hal yang paling penting disiapkan sebelum kita memulai, let's say, misalkan teman-teman sekalian mau membuat sebuah start, apa adalah resistance, ya? Karena itu sebenarnya kunci dari segalanya. Kalaupun teman-teman sekalian punya tim yang luar biasa, punya investor yang luar biasa, tapi kalau baru hitting the walls sekali, hitting the walls dua kali, tiga kali, menyerah, sama aja gitu kan. Jadi memang, ya itu, kuncinya menurut saya sih resistance. Dan itu akhirnya yang membedakan antara the real entrepreneur sama bukan itu sebenarnya kegigihan. Tidak mudah menyerah lah. Event yang jatuh berkali-kali bangkit lagi. yang jatuh berkali-kali